Surat Petrus yang pertama. Namanya Simon atau Simon saat dia pertama kali menjadi pengikut Yesus. Dan dia adalah bagian dari lingkaran dalam dari kedua belas murid tersebut. Ketika dia membuat pengakuannya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus mengubah namanya menjadi Kevas yang merupakan bahasa aram untuk batu karang, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Petrus atau Petrus. Yesus berjanji bahwa dia akan menjadi pemimpin di antara para rasul untuk membimbing komunitas Mesianik di Yerusalem melalui tahun-tahun awal. Dan itulah yang terjadi. Ingat pasal-pasal awal dari kitab kisah para rasul. Namun akhirnya, Petrus dipanggil untuk membawa kabar baik tentang Yesus di luar perbatasan Israel. Dan surat ini ditulis puluhan tahun setelah misi itu dimulai di dunia Romawi yang lebih luas. Kita temukan pada kesimpulan dari surat ini bahwa Petrus ada di Roma yang dia sebut Babel. Dan kita dapati bahwa Petrus menugaskan Silvanus yang adalah rekan kerjanya untuk menulis surat ini. Ini adalah surat edaran yang dikirim ke beberapa komunitas gereja di Provinsi Romawi, yaitu Asia kecil yang sekarang adalah Turki. Dan Petrus mengetahui bahwa kebanyakan orang Kristen non-Yahudi ini dianiaya. Mereka menghadapi permusuhan dan pelecehan dari tetangga Yunani dan Romawi mereka. Sehingga Petrus menulis surat ini untuk menguatkan mereka di tengah penderitaan mereka. Dan ini membantu menjelaskan pola surat ini dan tema utamanya. Surat ini dibuka dengan salam dan kemudian berlanjut dengan sebuah lagu pujian puitis kepada Tuhan, yang memperkenalkan tema-tema kunci yang digali dalam kerangka utama surat tersebut. Di mana Petrus pertama kali menegaskan identitas keluarga baru yang terdiri dari orang-orang Kristen yang teraniaya ini, yang akan membantu mereka melihat penderitaan sebagai cara untuk bersaksi tentang Yesus. Dan ini menjadi cara untuk memfokuskan harapan masa depan mereka akan kembalinya Yesus. Mari selami dan kita akan melihat bagaimana semua bagian-bagian kecil ini bekerja sama. Jadi Petrus membuka dan menyapa gereja-gereja ini sebagai umat pilihan Allah yang diasingkan di seluruh dunia. Nah, Petrus membuatnya jelas di sepanjang surat ini bahwa orang-orang Kristen kepada siapa surat ini ditujukan adalah orang-orang non-Yahudi. Tetapi di sini, dia menggambarkan mereka dengan ungkapan dari perjanjian lama yang menggambarkan bagaimana Allah memilih umat Israel, keluarga Abraham, yang juga adalah orang asing dan pengembara. Ini adalah sebuah strategi kunci yang diulang-ulang Petrus di sepanjang surat ini. Dia ingin orang-orang Kristen non-Yahudi yang menderita ini melihat bahwa melalui Yesus mereka sekarang termasuk dalam keluarga Abraham. Jadi mereka mengembara sebagai orang asing sama seperti dia. Disalahpahami, dianiaya, dan mereka sedang mencari rumah mereka yang sebenarnya di tanah perjanjian. Petrus melanjutkan pokok bahasan ini di lagu pembuka. Dia memuji Allah karena membuat orang terlahir kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan melalui kebangkitan Yesus di dalam kuasa roh. Tuhan mengundang semua orang ke dalam sebuah keluarga baru yang berpusat di sekitar Yesus. Sebuah keluarga yang memiliki identitas baru sebagai anak-anak yang dikasihi dan yang memiliki harapan baru akan sebuah dunia yang dilahirkan kembali oleh kasih Allah saat Yesus kembali sebagai Raja. Dan bagi orang-orang yang memiliki harapan ini, penderitaan dan penganiayaan sebenarnya adalah sebuah hadiah yang aneh karena membakar harapan-harapan palsu dan hal-hal yang mengacokan perhatian seperti sebuah api pemurnian. Dan ini mengingatkan kita pada rumah dan harapan sejati kita. Jadi secara paradoks, kesulitan hidup sebenarnya memperdalam iman kita. Hal itu membuat hidup kita lebih murni. Dari sini Petrus akan beralih ke inti surat itu. Tapi dia akan menggali semua gagasan ini secara lebih mendalam. Jadi dia pertama-tama mengembangkan tema tentang identitas keluarga baru umat Tuhan. Dia mengambil gambaran-gambaran perjanjian lama yang lebih berkesan tentang keluarga Israel. Kemudian dia menerapkannya pada orang-orang Kristen non-Yahudi ini. Jadi seperti orang Israel yang meninggalkan Mesir, mereka juga harus mengambil ancang-ancang dan meninggalkan jalan hidup mereka yang terdahulu dalam perjalanan menuju masa depan yang baru. Jadi sekarang, mereka adalah umat kudus Allah yang sedang melakukan perjalanan melalui padang gurun. Mereka adalah orang-orang dari eksodus baru yang telah ditebus oleh darah Yesus yang merupakan domba pasca terakhir. Mereka adalah umat perjanjian baru yang memiliki firman Allah yang tertanam jauh di dalam diri mereka, memulihkan hati mereka, dan memperbarui pikiran mereka. Mereka adalah baik suci baru yang dibangun di atas fondasi Yesus sendiri. Dan mereka adalah kerajaan baru para imam yang melayani Tuhan sebagai wakilnya bagi bangsa-bangsa. Sekarang dengan menerapkan semua gambaran menajukan ini kepada orang Kristen non-Yahudi yang teraniaya ini, Petrus menempatkan penderitaan mereka dalam sebuah kisah baru. Dan ini mengarah ke bagian berikutnya. Penindasan mereka sebenarnya dapat membantu memperjelas misi mereka di dunia untuk memberi kesaksian akan anugerah Allah di antara bangsa-bangsa. Jadi Petrus pertama-tama mendorong mereka untuk tunduk pada pemerintahan Romawi meskipun itu pemerintahan yang menindas. Ya, dia mengakui penganiayaan mereka dan bahwa penderitaan mereka tidak adil. Tapi perlawanan dengan kekerasan tidak memecahkan apapun. Belum lagi bahwa hal itu mengkhianati ajaran Yesus yang mengasihi musuh-musuhnya daripada membunuh mereka. Petrus kemudian secara khusus menyoroti situasi yang sangat sulit yang dihadapi oleh para budak dan istri Kristen saat mereka tinggal di rumah orang Romawi di mana si kepala keluarga tidak mengikuti Yesus. Masalahnya adalah bahwa semua orang di rumah itu diharapkan akan tunduk dan menyembah Tuhannya si kepala keluarga. Sehingga Petrus sadar bahwa menunjukkan kesetiaan kepada Yesus akan menimbulkan kecurigaan. Jadi Petrus berkata bahwa hal itu benar. Semua orang Kristen termasuk para istri dan budak Romawi telah dibebaskan sepenuhnya oleh Yesus. Tetapi mereka harus menunjukkan kebebasan itu tanpa melalui pemberontakan. Tetapi dengan melawan kejahatan seperti yang Yesus lakukan yaitu dengan menunjukkan kasih dan kemurahan hati kepada musuh-musuh kita. Dan di rumah di mana sang suami juga orang Kristen ceritanya berbeda. Mereka harus memperlakukan istrinya sama sekali berbeda dari para tetangga Romawi mereka dengan menganggap istrinya setara di hadapan Tuhan yang layak dihargai dan dihormati. Dan Petrus berharap bahwa teladan kasih Yesus dan kerajaannya yang membalik keadaan ini akan memberi kuasa pada perkataan mereka seiring mereka bersaksi tentang karunia Allah dan menunjukkan kepada orang-orang kebenaran yang indah tentang jalan Yesus. Tetapi Petrus juga seorang realis. Dia tahu bahwa orang Kristen akan terus dianiaya sehingga dia mengingatkan mereka tentang pembenaran masa depan mereka. Dia mengingat bagaimana Yesus sendiri dianiaya secara tidak adil dan dibunuh oleh kekuatan manusia yang jahat. Namun kenyataannya, Yesus mati karena dosa musuh-musuhnya. Dan kemudian, Yesus dibenarkan dan diberi hidup kebangkitan oleh roh kudus. Dan sekarang Yesus ditinggikan sebagai raja atas semua kekuatan manusia dan roh. Kemudian Petrus menunjukkan bagaimana baptisan menunjuk pada pembenaran para pengikut Yesus. Seperti Nuh, mereka telah diselamatkan melalui air bukan sebagai sebuah ritual gaib, melainkan sebagai simbol sakral yang menunjukkan perubahan hati mereka, keinginan mereka untuk bergabung dengan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Dan sekarang, bahkan jika mereka dibunuh karena mengikut Yesus, harapan mereka ada dalam pembelaan dan permuliaan masa depan di samping raja mereka. Yang membawa Petrus ke dalam bagian terakhir. Dia mengingat kembali kata-kata Yesus bahwa murid-muridnya hendaknya menganggap sebagai kehormatan dan sukacita ketika dianiaya seperti Yesus. Petrus kemudian memanggil para pemimpin gereja untuk merawat orang-orang Kristen yang menderita ini dan untuk menunjukkan jenis kepemimpinan pelayan, sama dengan yang Yesus lakukan kepada para pengikutnya. Dan akhirnya, Petrus mengingatkan orang-orang Kristen ini tentang musuh sebenarnya yang mereka hadapi. Permusuhan ini tidak hanya bersifat budaya atau bahkan politik. Ada kekuatan gelap dari roh jahat yang mengilhami kebencian dan kekerasan. Dan mereka harus melawan roh jahat ini dengan tetap setia kepada Yesus dan ajarannya. Dan dengan mengharapkan kedatangannya kembali serta kemenangannya atas kejahatan tersebut. Petrus menyimpulkan dengan doa untuk kekuatan ilahi dan dia mengirim salam dari gereja di Roma yang dia sebut Babel. Nah, ini yang keren. Petrus mengambil tradisi nabi-nabi perjanjian lama yang membuat nama Babel menjadi sebuah pola dasar bagi setiap bangsa yang jahat. Jadi Roma telah menjadi Babel yang baru dan kekaisarannya adalah tempat di mana umat Allah sekarang diasingkan dari rumah mereka yang sesungguhnya dalam penciptaan yang diperbarui. Surat pertama Petrus adalah pengingat kuat akan harapan Kristen di tengah-tengah penderitaan. Umat Tuhan telah menjadi minoritas yang disalahpahami sejak awal dan sudah seharusnya mereka berharap untuk menghadapi permusuhan karena mereka telah memilih untuk hidup di bawah pemerintahan seorang raja yang berbeda, Yesus. Namun penganiayaan bisa menjadi sebuah hadiah yang aneh bagi gereja karena menawarkan sebuah kesempatan untuk menunjukkan kepada orang lain kemurahan hati dan kasih Yesus yang mengejutkan yang didorong oleh harapan akan kedatangannya kembali. Dan itulah isi surat Petrus yang pertama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.